Tiba-tiba segera sesudah Puktamar selesai, duta besar-duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut minta waktu untuk datang ke BPNU. Saya sudah memperlihatkan walaupun baru mulai bahwa pekerjaan yang pada waktu Puktamar kemarin saya lamar sudah mulai saya kerjakan. Saya kira mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari dua bulan PPNU yang belum punya lembaga ini sudah berhasil membuat capaian-capaian semacam ini. Kita ini belum membentuk lembaga, insya Allah nanti tanggal 9 kita baru rapat gabungan untuk menetapkan kelengkapan lembaga-lembaga di PPNU. Jadi yang mengerjakan ini semua dalam waktu kira-kira satu setengah bulan terakhir ini, ini baru pengurus-pengurus harian PPNU saja. Bapak-apak bisa lihat panitia kegiatan di Palembang ini, ini adalah pengurus-pengurus harian PPNU. Ada wakil ketua umum ikut jadi panitia. Ada jajaran ketua-ketua, Bu Alisa Wahid, ada sekjen ikut jadi panitia walaupun datangnya telat. Tapi dia ikut jadi panitia. Dan ini sudah berlangsung dalam kira-kira satu setengah bulan terakhir ini, sejak sebelum pengukuhan. Karena kita sudah umumkan susunan PPNU itu pada pertengahan Januari yang lalu. Di mana sebetulnya kunci suksesnya? Kunci suksesnya adalah karena saya mengajak ke dalam PPNU ini orang-orang yang tepat dan saya tidak peduli apa kata orang. Saya ajak Nusran Wahid, saya tidak peduli apa kata orang. Saya ajak Saifullah Yusuf, saya tidak peduli apa kata orang. Saya ajak Bu Kofifah dan Bu Alisa Wahid, saya tidak peduli apa kata orang. Karena mereka adalah orang-orang yang tepat dan sudah mereka buktikan. Saya sengaja tidak tergisa-gisa melengkapi pembentukan lembaga-lembaga di PPNU. Karena saya ingin sebelum lembaga-lembaga itu terbentuk, pekerjaannya sudah ada. Sekarang ini dari berbagai macam kerjasama yang sudah kita pangun, ini nanti sudah menjadi pekerjaan untuk semua lembaga. Semua lembaga akan bisa terserap di dalam pusaran agenda yang sekarang sudah kita ciptakan. Sehingga nanti begitu kita lengkapi pembentukan lembaga-lembaga ini, mereka tinggal mengerjakan pekerjaan yang sudah ada. Tidak usah bikin kerjaan sendiri-sendiri. Nanti Bapak-Bapak akan lihat bahwa di dalam proses mengerjakan ini semua, cabang-cabang akan senantiasa membutuhkan komunikasi dengan PPNU. Karena pelaksanaan dari program ini nanti harus dimonitor terus-menerus oleh PPNU. Harus dievaluasi dan kesulitan-kesulitan yang Bapak-Bapak hadapi perlu segera dikomunikasikan kepada PPNU untuk segera mendapatkan advokasi dari PPNU. Saya juga ingin melaporkan bahwa dimensi lain dari proposal pekerjaan yang dulu saya ajukan itu juga sudah mulai berjalan. Yaitu dimensi keterlibatan kita di dalam masalah-masalah internasional. Karena ketika kita bicara tentang peradaban, tidak bisa tidak kita harus terlibat di dalam dinamika internasional. Alhamdulillah Pak-Bapak-Bapak, belum kita mulai maju, belum kita mulai melakukan sesuatu, entah kenapa, ya kita bisa membuat macam-macam analisa karena ini, karena itu, tapi tiba-tiba segera sesudah mutamar selesai, duta besar-duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut, minta waktu untuk datang ke PPNU. Sampai saya selama berhari-hari terpaksa menjadwalkan sehari dua dubes. Di PPNU saya jadi kayak dokter nunggu pasien, pasiennya dubes-dubes itu. Sekarang ini sudah banyak sekali yang sudah datang ke PPNU, sudah dari Saudi, dari Mesir, Iran, Uni Eropa, Perancis, Amerika, Jepang, mana lagi saya lupa, ini masih banyak lagi yang ngantri Ukraina, Ukraina mendesak-desak dari kemarin. Tapi harus kita minta mundur dikit karena kita punya kegiatan di Palembang itu. Begitu juga Rusia mendesak-desak minta bertemu, datang ke PPNU untuk bertemu. Begitu juga China, Kuwait, Qatar, Pakistan, Syria. Jadi ini lama-lama PPNU kalau dibiarkan begini, lama-lama bisa jadi kantor PBB kita. Dan Alhamdulillah semuanya memberikan apresiasi yang sangat positif kepada PPNU, tapi juga sekaligus harapan-harapan besar yang akan menambah beban kita semua. Kalau keurusan pekerjaan internasionalnya, mungkin hanya sebagian saja yang akan membawa beban itu. Saya, Bu Lisa, dan beberapa yang lain mungkin. Tetapi kita semua, kita semua, kita punya beban yang sama untuk terus merawat bukti, merawat bukti bahwa Nahdlatul Ulama memang bisa diandalkan oleh seluruh umat manusia.